Paras yang menarik membuat banyak orang melirik Demi menjadi orang berkarismatik, banyak yang akhirnya jungkir balik Tidak ada salahnya berpenampilan yang artistik Namun, jangan jadi yang problematik Karena yang cantik belum tentu orang baik Shadow Beauty adalah series dari Korea tahun 2021 Yang bercerita tentang seorang wanita yang tidak dianggap cantik oleh standar kecantikan di masyarakat Namun, ia diam-diam menyimpan rahasia Cerita dimulai dengan seorang wanita yang fokus di depan komputer Tak lama, suara pintu terdengar Dan wanita itu mengusir ibunya yang menanyakan bingkisan yang diterima oleh si wanita Wanita ini bernama Ku Ei Jin Ia melanjutkan aktivitasnya di depan komputer dan tampak sangat senang Ei Jin seperti puas melihat foto cantik pada layar komputernya itu Di sekolah, Ei Jin dibuli oleh siswi lain bernama Yang Hanel dan temannya Penampilan Ei Jin yang menurut mereka tidak menarik Hanel lalu memerah wajah Ei Jin dan mendorongnya karena air liur Ei Jin mengenai tangannya Tak lama, seorang guru masuk Tak ada yang peduli dengan apa yang Ei Jin alami Ei Jin juga tak pernah terbiasa dengan kehidupan sulitnya itu Namun di rumah, Ei Jin berdandan Ia merias wajahnya dan melakukan foto seorang diri Setelah itu, Ei Jin mulai melakukan pengeditan menggunakan Photoshop Wajahnya yang menurutnya tidak istimewa itu Diubahnya menjadi cantik sebagaimana standar mata orang memandang Ei Jin lalu mempublikasikannya di Instagram Dimana di Instagram itu, Ei Jin memiliki pengikut 770 ribu Ei Jin menamai dirinya sebagai Jinny di Instagram Banyak orang yang iri dan kagum dengan kecantikan Jinny Salah satu followernya Ei Jin yang cukup dekat dengannya juga memuji Ei Jin Bukan, lebih tepatnya memuji Jinny Mereka sering berbagi cerita setahun belakangan ini Dan followernya itu ingin sekali bertemu dengan Jinny secara langsung Ibunya Ei Jin selalu bertanya dari mana Ei Jin mendapatkan uang untuk memesan barang-barang dan makanan Ei Jin tidak menjelaskan Ei Jin menerima endorse yang dikirimkan ke alamat dan dibayar secara cash Terlalu banyak yang memberikan Jinny barang dan uang Dan karena Jinny sangat populer, permintaan aneh soal uang cash itu pun diterima berbagai produk Ei Jin menghindari transfer atau bertemu langsung untuk menjaga identitas dirinya Di dunia nyata, Ei Jin merasa jelek Tapi di dunia maya, Ei Jin bisa memamerkan banyak hal Hidupnya serasa lebih berwarna di Instagram tersebut Suatu hari, Hanel melihat Ei Jin menggunakan gelang yang menarik Hanel pun langsung mengenakannya Setelah itu bertanya apakah gelang itu cocok di tangannya Ei Jin bilang cocok, bahkan ia memperbolehkan Hanel untuk memilikinya Hanel pun tidak menolak dan berterima kasih Dan sebenarnya Ei Jin sengaja memakai gelang tersebut Agar Hanel mengambilnya Pada jam istirahat, Ei Jin membaca pesan dari followernya jika ia mengenakan gelang yang sama seperti yang digunakan Jinny Cuma tak lama, murid pria mengagetkan Ei Jin Ei Jin pun mencoba menyembunyikan ponselnya Murid pria ini bernama Lee Jin Sung Mereka sering makan bersama saat jam istirahat Dan bagi Ei Jin, hanya Lee lah orang yang paling ia sayangi di sekolah Lee ini ada di kelas lain dan sedang ikut latihan di suatu agensi Mereka berdua sama-sama merasa asing di sekolah Tapi bedanya jika Ei Jin karena rupa, Lee karena tidak pandai bergaul Sikap Lee ini sering membuat Ei Jin salah tingkah Tapi Ei Jin berusaha bersikap biasa Menurut Lee, Ei Jin adalah wanita tercantik di kelasnya Tapi Ei Jin tidak percaya dan malah menganggap jika Lee gila Pelakuan Lee yang kerap memberikannya pujian dan perhatian lebih ke Ei Jin Membuat Ei Jin berbunga Ei Jin jadi percaya dengan dirinya Hatinya berbunga-bunga Kupu-kupu seperti sedang beterbangan dalam perutnya Kemudian Lee mengajak Ei Jin makan di luar dan Ei Jin jadi bersiap-siap Pada saat ingin pergi, si ibu menahannya karena mereka ada rencana makan bersama dengan si ayah Ei Jin berubah jadi kesal dan bilang jika ia tidak punya ayah Hubungan Ei Jin dan ibunya sepertinya sedang tidak baik-baik saja Ayahnya Ei Jin lalu datang dan sikap Ei Jin berubah jadi baik lagi Ia pamit dengan ayah dan ibunya kemudian pergi Di tempat makan, Ei Jin terlihat senang Sebelum makan, Ei Jin melakukan foto terlebih dahulu Setelah itu mereka makan Dan Lee mengajak ke tempat lain setelah makan Cuma Ei Jin menolak dengan alasan ia punya acara makan dengan keluarganya Nah sebenarnya Ei Jin tidak ada acara lain Tapi 3 jam yang lalu banyak notifikasi dan pesan yang masuk Yang mengatakan jika Jinny adalah palsu Mereka minta agar Jinny bisa foto di luar ruangan Karena takut ketahuan jika Jinny adalah foto editan Ei Jin pun jadinya berpikir untuk mengambil foto di luar Yang tak lama Lee menghubunginya dan mengajak makan di luar Setelah melihat lokasinya yang agak jauh Ei Jin sadar tak banyak orang yang kenal di sekitar tempat itu Jadinya Ei Jin menerima ajakan Lee Sekarang setelah makan dengan Lee Mereka berpamitan Lee pergi dan setelah itu Ei Jin juga pergi Kembali ke restoran dan berdandan menggunakan wig Ia berusaha agar penampilannya tidak mencolok Setelah itu Ei Jin duduk Mengecek ke sekitar tak banyak orang yang memperhatikan Ei Jin langsung foto Setelah itu Ei Jin mengedit gambarnya dan mempublisinya di Instagram Akhirnya orang-orang percaya lagi sosok Jinny nyata Ei Jin jadi senang Followernya yang dekat pun mengetahui Jinny keluar rumah Jadi ingin bertemu dan bermain bersama dengan Jinny Ei Jin pun setuju untuk ketemuan lain kali Nah Ei Jin ini mengaku jika Jinny menderita penyakit gangguan panik Jadi lebih sering menghabiskan waktu di rumah Setelah itu si followernya itu jadi khawatir dan memberikan dukungan Jadinya Jinny dan si followernya itu kian dekat dan cerita banyak hal Saat ingin istirahat sebuah pesan masuk Mengatakan jika ia melihat Jinny di luar tadi Dan tampilannya sangat berbeda dengan yang ada di Instagram Awalnya Ei Jin tidak percaya dengan pesan itu Sampai video saat Ei Jin memfoto dirinya di cafe tadi dilihatnya Ei Jin jadi sangat kaget Lanjut ke episode 2 ada bayangan seorang terluka Mendekat ke orang lain yang juga terluka parah Rupanya itu adalah mimpi dari Ei Jin Ei Jin tampak tak tenang Si ibu dan ayah di luar bertanya apakah Ei Jin baik-baik saja Ei Jin kemudian melihat ke ponselnya dan sosok misterius yang semalam menerornya menyapa Ei Jin jadi semakin panik Di sekolah Ei Jin jadi fokus dan menduga-duga seseorang yang mengetahui dirinya Ei Jin benar-benar takut jika identitas Jinny terbongkar Ia mencoba mengingat saat foto kemarin Tapi ia tidak ingat sekelilingnya Pesan dari orang misterius itu juga Ei Jin abaikan membuatnya jadi semakin takut Hanel juga melempar gelangnya dan marah ke Ei Jin karena gelang itu membuatnya alergi Tapi Ei Jin mengabaikan Hanel juga pikirannya ada yang lebih penting Hanel mendekat dan Ei Jin lagi-lagi mengabaikan Hanel yang membuat Hanel agak kesel Ingin menghajar Ei Jin tapi guru datang Ei Jin masih fokus dengan ponselnya Pada jam olahraga Ei Jin masih tidak fokus Hanel dan temannya yang mengganggu tidak Ei Jin pedulikan Sampai dengan Ei Jin melihat ponselnya Orang misterius itu tahu apa yang Ei Jin lakukan Ei Jin mencoba melihat sekitar dan si misterius mengetahui nama asli Jinny Mengetahui sosok Ei Jin yang membuat Ei Jin akhirnya pingsan Sekelas panik, Li yang kebetulan lewat di sana jadi menolong Ei Jin dibawa ke klinik Ei Jin kemudian terbangun Ia bilang ke perawat jika hanya menderita anemia Si perawat kemudian pergi dan Ei Jin langsung mengecek ponselnya lagi Ei Jin mengecek akun orang yang menerornya Tapi tak ada petunjuk apa-apa Ei Jin jadi semakin takut jika identitasnya ketahuan Ei Jin lalu pura-pura tidur dan Li masuk Ei Jin kemudian bangkit Li bilang jika tadi ia membawa ke klinik dan ingin menelpon orang tuanya Ei Jin Tapi telpon terkunci Li ingin mengetahui kunci ponselnya Ei Jin Tapi Ei Jin langsung mengambilnya Li lalu minta Ei Jin istirahat dan pergi Di ruang guru, Hanel dipanggil wali kelas Si wali kelas menduga jika Ei Jin pingsan karena ulahnya Hanel Hanel tentu tidak mau disalahkan Karena tadi Ei Jin pingsan begitu saja Cuma wali kelas mendengar jika Hanel juga sering mengambil barang milik Ei Jin Ia memberi peringatan jika Hanel mengambil barang milik Ei Jin dan merundungnya lagi Maka si wali kelas akan menelpon orang tuanya Hanel Hanel awalnya protes Tapi ia minta maaf dan berjanji akan minta maaf juga ke Ei Jin Jam istirahat, Ei Jin datang ke rooftop Li sudah ada disana dan langsung mengambil makanan milik Ei Jin Li protes karena Ei Jin sedang tidak sehat tapi hanya makan roti saja Li lalu memberikan bekalnya untuk Ei Jin Ei Jin pun agak sungkan menerimanya Pikiran aneh Ei Jin kembali berulah Ia takut jika Li tahu siapa Ei Jin sebenarnya di Instagram Li jadi membulinya dan tidak mau lagi berteman dengannya Itu baru Li bagaimana dengan anak kelas yang lain Ei Jin pasti akan dibuli habis-habisan Ei Jin jadi semakin tak tenang Ia lalu izin pergi Di kelas Hanel memberikan kertas permintaan maaf Dan pada pulang sekolahnya saat Ei Jin sedang memperhatikan chat dari orang misterius Li datang mengagetkan Li ingin mengajak Ei Jin pulang bersama Ei Jin agak malu Mereka lalu duduk di taman istirahat sejenak Li memberikan minuman kopi Ia sangat suka dengan kopi Li lalu melihat bulan purnama yang sangat indah Ei Jin dalam hatinya bilang jika dunia tampak indah karena Li tampan Setelah itu Ei Jin jadi cepat pulang Di rumah Ei Jin membaca komentar followersnya Menanyakan Jinni yang belum juga upload foto terbaru Banyak orang jadi khawatir Dan beberapa juga membuat komentar yang menyesatkan Dan setiap komentar negatif yang masuk Follower dekat Jinni yang selalu menanggapinya Ei Jin merasa terbantu Tapi Ei Jin sadar jika banyak barang endorse yang belum ia upload Ei Jin jadi bingung Ia takut memprovokasi si orang misterius yang mengetahui identitasnya Tapi akhirnya Ei Jin upload juga foto terbaru Di kelas, Ei Jin fokus dengan ponselnya Hanel yang bertanya bahkan tidak ditanggapi Dan karena tidak memberikan respon Jadinya temannya Hanel mengambil ponsel Ei Jin Ei Jin tentu berusaha merebutnya dengan segala cara Hingga saat ponselnya terjatuh Pesan dari orang misterius masuk Orang itu minta Ei Jin membalasnya Hanel dan temannya yang membuli masih kesal Tapi Ei Jin tidak pedulikan Mereka pergi dan Ei Jin lalu membalas si orang misterius Orang itu ingin ketemuan ke ruang santai siswa pulang sekolah Bayangan negatif itu kembali menghantui Ei Jin takut jadi bersembunyi di toilet Pulang sekolah Ei Jin menunggu di ruang santai Hingga terdengarlah suara langkah kaki Li masuk ke dalam dan Ei Jin terdiam bingung Li bilang jika ia sudah mencari keseluruh penjuru sekolah Tapi tidak menemukan Ei Jin Dan akhirnya berhasil menemukan Ei Jin di ruangan itu Li bertanya mengapa Ei Jin ada di sana Ei Jin jadi semakin bingung Tapi setelah itu mengusir Li pergi keluar Ei Jin beralasan ada yang harus ia kerjakan Ei Jin kembali menunggu Dan melihat Li ada di luar duduk Ei Jin jadi kepikiran Bagaimana jika orang misterius itu adalah Li Ei Jin mencoba mengirim pesan ke orang misterius itu Dan dari tempatnya Li Ia juga memegang ponsel Balasan dari orang misterius masuk Ei Jin jadi panik Bingung Dan perasaan tak tenang lainnya Lanjut ke episode 3 2 bulan yang lalu Ei Jin jadi murid baru Ia pindah sekolah dan diantar oleh ibunya Ei Jin tidak punya teman dan sendirian di ruftop Melihat akun Instagram Jinny Tapi Li datang Ei Jin yang kaget menjatuhkan ponselnya Ia minta agar Li tidak melihatnya Dan Ei Jin segera turun mengambil ponsel itu Li malah menduga jika Ei Jin menonton film porno Dan Ei Jin jadi langsung pergi Pada jam makan Ei Jin juga sendirian Ia melihat ke Li yang juga makan sendirian Hingga akhirnya Ei Jin ke ruftop Li mendekat dan bilang Jika ia tidak suka keramaian dan tempat itu Adalah tempat persembunyianya Ei Jin ingin pergi Dan Li menawarkan makan siang di tempat itu bersama Ei Jin hanya diam Li juga sebenarnya murid baru Dan ia memperkenalkan diri Ei Jin merasa sangat senang Sejak hari itu Mereka jadi akrab Sekarang Ei Jin membalas pesan dari orang misterius Dan melihat ke Li Dimana Li juga bermain dengan ponselnya Ei Jin jadi semakin yakin Jika Li adalah orang misterius yang menerornya Mungkin dulu Li melihat ponselnya Pintu lalu terbuka Petugas masuk dan menyuruh Ei Jin untuk pulang Dan terpaksa Ei Jin pulang Ia benar-benar bingung dan takut Dan tak lama Li datang Ei Jin jadi menghindari Li Tapi tetap Li mengikutinya dan bertanya mengapa Ei Jin seperti menghindar Ei Jin beralasan jika sedang tidak enak badan Hingga suara kucing terdengar Li mendekat ke kucing itu dan memberikannya makan Ei Jin jadi ingat salah satu foto di akun misterius yang menerornya itu Ada foto kucing Keyakinan jika Li adalah sosok misterius yang menerornya semakin kuat Ei Jin jadi berpikir Jika selama ini Li berpura-pura tidak tahu apa-apa Semakin panik Li lalu membuyarkan ketakutan itu Ei Jin jadi bergegas pulang Di kamar Ei Jin menangis Ia berharap bukan Li pelaku yang menerornya Fotonya Li disukai di akun Jin ini tanpa Ei Jin sadari Sementara di luar si ayah dan ibu masih berjaga Mereka mengkhawatirkan Ei Jin Mereka menduga jika sepertinya Ei Jin bermimpi buruk Si ibu pun bilang jika Ei Jin sering bermimpi buruk Sejak kecil Si ayah merasa istrinya tidak begitu terbuka Dan minta si istri untuk mengatakan sesuatu yang si istri sembunyikan Tapi si istri merasa tidak menyembunyikan apapun Setelah itu ia pergi Pagi harinya Ei Jin langsung mengecek ponselnya Dan melihat jika instagramnya Li menyukai seluruh fotonya Ei Jin terkejut Ia baru sadar tidak sengaja menyukai Salah satu foto Li semalam menggunakan akun Jin ini Di sekolah Ei Jin mendekat ke Li di rooftop Ei Jin masih berharap jika bukan Li orang misterius yang menerornya Melihat Ei Jin yang murung Li tentu bertanya Ei Jin tetap tidak ingin mengatakan apa-apa Dan tiba-tiba Li cerita tentang selebgram bernama Jin ini Yang menyukai salah satu fotonya Li tidak menyangka dan cukup bingung Mengapa seorang sepopuler Jin ini tahu dan menyukai fotonya yang bahkan bukan siapa-siapa Ei Jin tidak menanggapi dan Ei Jin jadi kepikiran untuk mencoba mengirimi pesan ke orang misterius Hanya saja rupanya Li tidak membawa ponsel karena disita wali kelasnya Dan saat itu juga tidak ada balasan dari si orang misterius Ei Jin jadi semakin tidak tenang Di kelas orang misterius kembali mengirimi Ei Jin pesan Apakah orang misterius itu seorang pria atau wanita yang pura-pura menjadi pria Ei Jin mencoba menebak dan lalu bertanya apa yang orang misterius itu inginkan Si peneror itu lalu memberikan Ei Jin misi untuk menggunakan lipstick merah di sekolah Jika Ei Jin tidak melakukannya maka si peneror akan mengunggah wajah asli Jin ini Di rumah Ei Jin menghindari ibunya yang khawatir dengan tingkah Ei Jin Tapi Ei Jin minta ibunya tidak perlu khawatir Dan esok harinya Ei Jin menuruti si peneror dan menggunakan lipstick merah Hanel dan temannya yang mengetahui hal tersebut jadi tertawa diikuti dengan teman kelas yang lain Mereka jadi memaksa memfoto Ei Jin Li melihat dari luar kelas dan Ei Jin juga tidak bisa apa-apa Si wali kelas datang dan menghentikan pembulian Tapi Hanel dan temannya bilang jika ia tidak membuli Ei Jin Mengetahui Ei Jin menggunakan lipstick merah Si wali kelas jadi menyuruh Ei Jin menghapusnya Ei Jin jadi keluar dan mencoba menahan tangisannya Ia lalu menghapus lipsticknya Ia mengingat Li yang tadi melihatnya Ei Jin lalu melihat ke ponsel dan si peneror bilang jika Ei Jin cantik menggunakan lipstick merah Ei Jin jadi semakin yakin jika si peneror itu adalah Li Ei Jin jadi ke rooftop dengan tatapan kosong Hampir saja ia terjun tapi langsung tersadar Ia mencoba menenangkan dirinya dan menangis histeris Setelah itu kelas pulang cepat karena ada pemeliharaan listrik Para murid senang kecuali Ei Jin Ia lalu pulang dengan naik bis Dan si peneror itu mengunggah foto Ei Jin saat di halte Ei Jin tentu langsung turun dan kembali ke halte sebelumnya Untuk mencari siapa si peneror yang membuatnya resah Dan kemudian si peneror memberikan petunjuk lainnya Ei Jin jadi naik bis lagi dan turun sesuai petunjuk dari si peneror Hingga langkahnya semakin dekat Orang misterius itu sengaja agar Ei Jin mencarinya Hingga Ei Jin berhenti di sebuah rumah Terlihat sangat sepi dan Ei Jin mencoba mengajak lebih lanjut Merasa jika orang misterius itu ada di dalam rumah Ei Jin mendapat rekaman dirinya lagi Ei Jin jadi bergegas dan seseorang membuka pintu Seseorang muncul dan Ei Jin jadi semakin panik Setelah itu orang tersebut memanggil Ei Jin dengan sebutan Jinny Lanjut ke episode 4 Seseorang membuka pintu dan Ei Jin terkejut Orang itu adalah pria yang mengetahui identitas Ei Jin sebagai Jinny Pria itu bernama Kim Ho In Ketua kelasnya Ei Jin Mereka jadi berhadapan Bahkan Ei Jin awalnya tidak tahu siapa nama ketua kelasnya itu Yang hanya Ei Jin tahu jika Kim adalah murid terbaik dan ketua kelas Ei Jin mencoba mengamati sosok Kim Yang ia yakini Kim adalah orang yang suka bersembunyi Terlihat dari Kim yang menggunakan kacamata palsu dan pakaian berlapis Sama seperti Ei Jin, mereka berdua senang menyembunyikan diri yang sebenarnya Ei Jin lalu bertanya bagaimana Kim tahu jika Ei Jin adalah Jinny Kim pun menjelaskan Satu bulan yang lalu Ei Jin ceroboh menggunakan pakaian sekolah mereka Tapi setelah itu langsung Ei Jin hapus Karena takut orang-orang melacak sekolah itu Tapi beberapa orang sudah berhasil memfotonya dan sudah tersebar luas Jadinya Kim penasaran, tapi yang Kim ketahui Jinny tidaklah ada di sekolah mereka Kemungkinannya ada yang meminjamkan pakaian sekolah atau justru ada seseorang yang berpura-pura menjadi Jinny Kim bahkan memeriksa siapa wanita yang bisa mengedit agar terlihat seperti Jinny Kandidat terkuat dugaan Kim adalah Hanel Karena Hanel sering menggunakan barang-barang yang sama dengan yang Jinny gunakan Tapi Kim tahu jika barang-barang itu Hanel dapatkan dari Ei Jin Ei Jin terdiam Kim melanjutkan penjelasannya Kim masih ingin memastikan jika Ei Jin adalah Jinny Dan saat Kim diberi tugas mengumpulkan ponsel seluruh siswa sebelum ujian Ada satu ponsel yang sangat berisik Notifikasi dari Instagram Kim yakin jika itu adalah ponselnya Jinny Karena pagi itu Jinny mengunggah foto terbarunya Saat pengambilan ponsel Kim melihat jika ponsel yang berisik itu milik Ei Jin Mencoba memastikan foto pagi itu Jinny memakai plaster Dan Ei Jin memakai plaster yang sama juga Jelas sudah Ei Jin tidak bisa mengelak jika ia adalah Jinny Pertanyaannya sekarang adalah Mengapa Kim baru bicara sekarang padahal ia sudah mengetahui Jinny Kim hanya bilang jika ia tidak cukup bukti Dan bukti yang Kim butuhkan didapat saat Ei Jin berkunjung ke cafe favoritnya Kim Kim melihat Ei Jin menuju toilet dan keluar dengan dandanan yang aneh Kim jadi mengamati sambil menahan tertawa Ia juga merekamnya saat Ei Jin berfoto Ei Jin sudah ketahuan Tapi Kim tidak berniat memberitahu siapapun Ei Jin bertanya apa yang Kim inginkan Dan Kim hanya bilang jika ia ingin merahasiakan Jinny untuk dirinya sendiri Ia ingin melihat sosok Ei Jin yang sebenarnya Ei Jin jadi menduga jika Kim adalah psikopat Dan tak lama Kim bilang jika pacarnya sedang menuju rumah Yang membuat Ei Jin kaget adalah pacarnya Kim adalah Hanel Dan di Instagram Hanel ini adalah follower terdekatnya Jinny Kim penasaran bagaimana reaksi Hanel jika tahu sosok Jinny yang diidolakannya adalah Ei Jin Sementara itu Hanel kini bersiap untuk datang ke rumah Kim Hanel berfoto dan mengirimkannya ke Jinny Hanel meniru mode pakaiannya Jinny dan bilang jika ia akan ke rumah pacarnya Nah jadi satu tahun yang lalu Ei Jin membuat akun Jinny untuk pertama kali Ei Jin awalnya melakukan giveaway Dan memberikan ke salah satu followernya yang kebetulan adalah Hanel Hanel berterima kasih atas barang pemberian Jinny Dan sejak dari sana mereka jadi sering ngobrol dan menjalin pertemanan Hanel menyebutkan nama aslinya Sementara Ei Jin tidak mau menyebutkan identitasnya Hanel curhat tentang kehidupan pribadinya Bahkan cerita tentang ayahnya yang ia benci Cerita yang belum pernah ia jelaskan ke orang lain selain Jinny Ei Jin juga cerita jika ia tidak menyukai ibunya Dan sekarang Hanel sampai di rumahnya Kim Pintu terbuka dan tidak ada siapapun Hanel jadi menghubungi Kim yang mengantarkan Ei Jin pulang Kim sebenarnya berharap agar Ei Jin dan Hanel bertemu agar baikan Tapi Ei Jin tidak merasa sedang bertengkar dengan Hanel Menurut Ei Jin, Hanel hanya tidak menyukainya Setelah itu Ei Jin pamit pergi Dalam perjalanan pulang, Hanel mengirimi pesan dan cerita jika sedang kencan dengan pacarnya Ei Jin juga menunjukkan jika sedang dalam perjalanan Hanel lalu berharap agar mereka bisa ketemuan secara langsung Hari berikutnya, Ei Jin datang ke kafe Kim sudah menunggu di sana Kafe tersebut tutup dan pemiliknya adalah teman Kim Kim mempersilahkan Ei Jin mengambil foto di sana Kim tidak akan merekam dan menyebarkannya Ei Jin jadi curiga dengan Kim Ei Jin jadi menyuruh Kim untuk beli kopi dan minta melepas kacamatanya Saat Kim pergi, Ei Jin langsung memeriksa kacamata yang tidak ada kameranya Tapi Kim kembali dan Ei Jin kaget Kim lalu membuka pakaiannya membuat Ei Jin jadi semakin takut Kim meminta Ei Jin melihat baik-baik Jika ia punya bekas luka dan bilang jika itu adalah dirinya yang sebenarnya Kim minta agar Ei Jin tidak menganggapnya sebagai musuh Dan setelah itu, Ei Jin memfoto bekas luka itu sebagai jaminan jika Kim macam-macam maka Ei Jin akan menyebarkannya Dan kemudian, Kim meminta Ei Jin menunjukkan bagaimana Ei Jin berubah menjadi Jin Ei Jin tampil berbeda dan Kim menawarkan untuk mengambil gambarnya Tapi Ei Jin merasa tidak nyaman Karena biasa mengerjakan apa-apa sendiri, jadinya Kim kembali duduk dan Ei Jin mengeksplore dirinya Kim hanya bisa melongo Setelah selesai, Ei Jin langsung mengedit gambarnya Kim jadi bilang jika wajah Ei Jin ini sebenarnya ada kemiripan dengan Jeannie Dan setelah diperhatikan, menurut Kim wajah Ei Jin tidaklah jelek Tapi saat Ei Jin menoleh, Kim jadi kaget Setelah selesai, Ei Jin bilang jika akan mengunggahnya saat kafe tersebut buka Karena jika diunggah sekarang, orang-orang akan semakin curiga Karena kafe itu sekarang tutup Ei Jin membuat perhitungan yang sangat baik Sedangkan Hanel mencoba menghubungi Kim tapi tidak ada respon apa-apa Di rumah, Ei Jin mengecek kembali gambar-gambarnya tadi Sosok Kim cukup membuatnya senang hari itu Tidak seperti yang ia bayangkan Ei Jin mengirimkan foto tersebut ke Kim Dan Hanel mengirim pesan ke Jeannie dan bertanya tentang pacarnya Apakah pacarnya Hanel akan menyukai Hanel jika Hanel tambah cantik? Karena dulu ayahnya Hanel meninggalkan ibunya karena ibunya tidak lagi cantik Hanel merasa sentimental hari itu Dan saat ingin tidur, Jeannie mendapat pesan dari Lee Lee bertanya mengapa Jeannie menyukai fotonya Ei Jin jadi kaget Tapi ia membalas jika tidak sengaja menekan tombol suka di fotonya Lee Pembicaraan pun terus berlanjut Hingga membuat Ei Jin merasa jika Lee seperti sedang merayu Jeannie Ei Jin menahan tangisnya Sosok Lee di Instagram itu seperti bukan Lee yang ia kenal Ei Jin jadi kembali memancing Lee Apakah Lee ingin mencoba sesuatu yang cabul? Lanjut ke episode 5 Hari berganti Saat jam istirahat, Ei Jin mendapati telepon dari Lee yang ia abaikan Lee mengiriminya pesan mengapa Ei Jin tidak ke rooftop Hingga pada pergantian jam pelajaran, Lee datang ke kelasnya Ei Jin Tapi Ei Jin mengabaikan dan Lee jadinya pergi Ei Jin mengira jika Lee berbeda dengan pria yang lain Tapi rupanya salah Jadi semalam, Ei Jin dengan tangisannya mencoba menguji Lee menggunakan akun Jeannie Ei Jin mengajak Lee berbuat sesuatu yang cabul Nah kebanyakan pria yang memfollow Jeannie menjadikan Jeannie sebagai objek nafsu mereka Karena cantik Jeannie dilecehkan Awalnya Ei Jin mencoba abai Tapi beberapa orang nekat bahkan mengirimkan foto tanpa busana Ei Jin hanya ingin mengetes apakah Lee berbeda dengan pria-pria tersebut Ei Jin ingin Lee menolak tawaran dari Jeannie itu Tapi akhirnya Ei Jin minta Lee mengirimkan sebuah video Ei Jin jadi semakin kesal Lee harusnya menolak hal tersebut Tapi kemudian sebuah video Ei Jin terima Sepulang sekolah, Ei Jin masih mencoba menghindari Lee Ei Jin tidak menjelaskan apa yang sedang terjadi Ei Jin juga sudah memblokir Lee dari akun Jeannie Ei Jin lalu pergi dan Lee semakin bingung Di rumah, si ibu ingin bicara dengan Ei Jin Ia memberikan obat dan Ei Jin menolak dengan bilang ia tidak sakit Si ibu memaksa karena mendengar Ei Jin sering bermimpi buruk Dan dengan kesal Ei Jin mengkonsumsinya Setelah itu kembali ke kamar dan tidak mau bicara dengan ibunya lagi Ei Jin menatap ponselnya Ragu apakah harus membuka blokir Lee atau tidak Hanel juga mencoba menghubungi Kim tapi sama sekali tidak ada jawaban Balik ke Ei Jin, di tengah malam itu ia menghampiri Lee yang belum juga pulang Ei Jin menduga jika pasti Lee ingin mengeluhkan soal Jeannie yang tidak membalas pesannya Lee masih tidak mengerti apa yang Ei Jin bicarakan dan mengapa Ei Jin tampak kesal Ei Jin jadi bilang jika ia tahu selama ini Lee pura-pura baik dan bersimpati kepadanya Ei Jin merasa tersinggung dan malah membuatnya semakin merasa buruk Lee tidak diberi kesempatan bicara dan Ei Jin pergi begitu saja Lee lalu menahan Ei Jin dan bilang jika ia datang ke sana karena ingin minta fotonya Ei Jin Lee akan debut menjadi artis jadi Lee akan pindah ke sekolah seni ucapan dari Lee membuat Ei Jin jadi semakin sedih orang yang disukainya kini pergi dan Ei Jin lalu melanjutkan langkahnya seperti menyesal mengapa mereka harus berteman bila akhirnya berpisah di rumah Ei Jin penasaran video apa yang Lee kirimkan ke Jeannie walau penasaran tapi Ei Jin tidak mau membukanya Ei Jin lalu menghubungi Hanel dan curhat tentang seseorang yang Ei Jin sukai tapi mengirimkan video cabul ke orang lain Hanel memberi saran agar Ei Jin tidak terlalu cepat menyimpulkan Hanel memberikan saran yang sangat bijak padahal saat ini dirinya sedih ia menunggu kehadiran Kim yang tak kunjung datang hari berganti Lee berpamitan di kelasnya karena akan debut menjadi artis Ei Jin mengamati dari luar kelas dan saat di rooftop Ei Jin melihat ada kopi kaleng dan kotak yang setelah dicek berisi kalung ada surat juga dari Lee Lee mengucapkan ulang tahun lebih awal ke Ei Jin karena takut jika nanti mereka tidak akan bertemu lagi Lee berterima kasih karena selama ini mau menerimanya makan di rooftop Ei Jin mengenakan kalung tersebut dan melihat kepergian Lee dengan tangisan malam harinya Ei Jin duduk di taman membawa dua kaleng minuman satunya ia minum Ei Jin masih sedih dan mulai bicara kepada Lee ia minta maaf sudah menjadi teman yang buruk dan merusak pertemanan mereka Ei Jin jadi tidak punya teman seperti Lee lagi Ei Jin menyalahkan diri sendiri Lee lalu minta Ei Jin tidak menangis dan dalam hatinya ia bilang jika ia suka dengan Lee dengan tangisan yang semakin histeris tapi sebenarnya Ei Jin ngomong sendirian ia membayangkan Lee ada di dekatnya dan Kim juga rupanya diam-diam melihat Ei Jin dari kejauhan Kim jadi bingung dengan sikap Ei Jin dan malah tertawa Ei Jin lalu pergi dan meninggalkan minumannya ia masih histeris Kim kemudian mendekat dan mengambil minuman itu sambil mengatakan jika Ei Jin adalah orang yang menarik Kim merasa terhibur melihat tingkah Ei Jin saat pulang Hanel menunggu Kim Kim awalnya sudah bilang agar Hanel tidak perlu menunggunya tapi Hanel beralasan jika ia hanya lewat melihat Kim yang tertawa membuat Hanel semakin bertanya tapi Kim tidak menjelaskan dan minta Hanel untuk pulang karena sudah larut hanya saja di jalan Hanel mengambil minuman Kim dan akan meminumnya Hanel tahu Kim tidak bisa minum kopi tapi Kim tidak mengizinkan Hanel meminumnya sikap itu membuat Hanel bingung Kim lalu bilang jika poni rambut Hanel aneh setelah itu Kim pergi dengan tampak senang di rumah Hanel olahraga ia menjaga bentuk tubuhnya agar tetap ideal Hanel ingin menjadi cantik agar dirinya menjadi lebih baik tujuannya agar Kim lebih mencintainya dan agar Hanel tidak kesepian setelah itu ibunya Hanel pulang kerja nah ibunya Hanel merasakan sakit dan Hanel jadi panik Hanel minta agar ibunya lebih menjaga kesehatan Hanel kesal ke ibunya karena belum juga ke rumah sakit untuk berobat setelah itu Hanel mengecek ponselnya Kim baru saja update foto profil terbaru tapi foto itu belum pernah Hanel lihat sebelumnya Hanel jadi bertanya siapa yang memotret Kim lanjut ke episode 6 Hanel dan temannya itu seringkali melihat review kosmetik mahal tapi kemudian Ajin masuk dan memanggil Hanel dengan sebutan poni jelek Ajin ingin bicara empat mata dan terlihat sangat arogan Ajin tampak berani hingga menyebutkan jika Hanel adalah anak dari penjual makanan di restoran murah nah Hanel ini mengaku di sekolah itu berasal dari keluarga kaya dan sekarang Ajin membongkar siapa Hanel sebenarnya Hanel mencoba menutupi Ajin yang ternyata itu adalah mimpi temannya membangunkan Hanel dan malah mengira jika Hanel bermimpi cabul Hanel tidak ingin menjelaskan mimpinya dan melihat ke bangku Ajin yang masih kosong dimana Ajin saat ini ada di rooftop seorang diri balik ke Hanel ia berdandan dan semua orang memuji kecantikan Hanel Hanel lalu berfoto dan mengirimkannya ke Jeannie Hanel mengubah penampilannya karena ingin dipuji Kim tapi Kim malah pergi ke luar kelas Kim datang mendekat ke Ajin yang makan sendirian karena Lee tidak ada lagi di sana Ajin tersedak dan Kim memberikannya minuman tapi Ajin meminta agar Kim tidak datang lagi ke tempat itu cuma Kim malah bilang jika ia adalah penggemar Ajin Ajin ingin pergi dan Kim mengikutinya dan di kejauhan itu Hanel rupanya mengintip Ajin dan Kim Ajin menghindari kejaran Kim dan tertawa Hanel jadi sangat kesal dan merasa cemburu ia balik lagi ke kelas dengan penuh amarah temannya yang ingin tahu apa yang terjadi bahkan Hanel bentak hingga Ajin kembali ke kelas dan mengecek ponselnya Kim rupanya tadi sempat mengirimi pesan dan menanyakan keberadaan Ajin Ajin jadi tersenyum sendiri dan Hanel semakin kesal dan saat Ajin ingin mengambil tugasnya anak-anak lain menabraknya hingga terjatuh menjatuhkan makeupnya Hanel Ajin segera minta maaf dan mengganti dengan makeupnya yang lebih mahal tapi itu justru membuat Hanel semakin emosi ia membuangnya dan lalu menarik Ajin hingga terjatuh Hanel merasa terhina dan mengira jika Ajin menganggapnya miskin Ajin hanya minta maaf dan Hanel memperlihatkan pakaian dalamnya Ajin mempermalukan Ajin di hadapan teman-teman yang lain semua kelas menatap mereka dan Kim datang menghentikan semuanya tapi melihat Hanel yang sedang jadi tontonan Kim hanya bilang jika ada guru yang datang sehingga mereka kembali ke tempat duduk Hanel jadi menurut duduk juga Ajin benar-benar sedih setelah itu ia bangkit dan kini keluar kelas ia menangis di toilet harga dirinya jatuh Ajin lalu melihat ponselnya Hanel mengirimi Jinny foto dan minta pendapat mengenai perubahan gaya rambutnya dan Ajin ingin memblokir akunya Hanel ia ingat dulu Ajin sebagai Jinny sering berkirim pesan dengan Hanel mereka sangat akrab dan tahu tentang berbagai hal yang mereka sukai mereka menyebut sahabat hingga ketika Ajin pindah sekolah Ajin kaget karena Hanel ada di kelasnya tapi Hanel sama sekali mengabaikan Ajin dan asik berbicara dengan teman di sebelahnya Ajin jadi memperhatikan Hanel dan tersenyum hingga Hanel mendekat dan melihat jam yang Ajin kenakan Hanel memuji jam tangan tersebut Ajin kemudian menawarkan Hanel menggunakan jam tangannya Hanel merasa jadi lebih cantik dan cocok ia lalu memberikan jam tersebut untuk Hanel awalnya Hanel menolak tapi Ajin memaksa dan akhirnya Hanel berjanji akan mentraktir Ajin ke depannya suatu malam Ajin dan keluarga makan bersama Ajin merasa canggung di sana hingga akhirnya Hanel datang ibunya Hanel bekerja di restoran murah tersebut melihat Ajin mereka jadi canggung setelah itu Hanel dan Ajin ngobrol di luar Hanel bertanya apakah Ajin akan memberitahu siswa kelas jika ibunya Hanel kerja di restoran Ajin menggelengkan kepala dan sejak saat itu Ajin dan Hanel jadi semakin dekat mereka berteman dengan akrab membuat teman dekatnya Hanel yang bernama Joe Sehi merasa cemburu di toilet Joe jadi bilang ke Hanel jika Ajin membicarakan kejelekan Hanel dari belakang Joe mengompori Hanel tentang jam yang Hanel paksa ambil rumahnya Hanel dan hal pribadi Hanel lainnya Hanel tidak terima dan langsung pergi Joe senang usahanya berhasil Ajin di kelas langsung dihampiri Hanel Hanel benar-benar marah Ajin tidak tahu apa yang Hanel bicarakan Hanel lalu mengembalikan jam pemberian Ajin dan sejak saat itu pertemanan mereka rusak Hanel akhirnya kembali akrab dengan Joe sekarang Jinny ingin memblokir akunnya Hanel ia urungkan dan malah menonaktifkan sementara akunnya di waktu lain Hanel dan Kim akan bersama dan Hanel jadi menyarankan agar foto profil Kim diganti dengan foto mereka berdua tapi Kim enggan ia beralasan jika tidak ingin orang lain tahu mereka berpacaran mereka sudah sepakat sebelumnya di rumah Hanel mencoba mengecek Instagram Jinny tapi ada yang aneh Hanel tidak bisa melihat unggahannya di hari berikutnya Ajin melihat banyak komentar dimana banyak orang yang berspekulasi tentang Jinny ada yang mengaku pernah melihat Jinny di bandara di sekolah dan komentar unik lainnya Ajin melanjutkan langkah yang kebetulan dua pelajar baru saja membeli lipstick yang dipakai oleh Jinny bahkan menurut mereka Jinny lebih cantik dari gambar wanita yang dipajang di depan toko Jinny yang terkenal di Instagram itu telah memberikan banyak pengaruh ke orang-orang Ajin jadi melihat Instagram dan hampir saja menghapus akun Jinny tapi kemudian ia pergi di sekolah saat Ajin bingung ingin menghapus akun Jinny atau tidak pak guru masuk dan mengatakan jika ada murid baru suara pun terdengar dan mengira jika murid tersebut adalah Jinny membuat Ajin memperhatikannya seorang siswi mirip dengan sosok Jinny jadi teman kelas Ajin yang baru Ajin jadi batal menghapus akunya lanjut ke episode 7 murid baru yang mirip dengan Jinny ini bernama Sun Mi Jin nah Sun adalah orang yang sangat mengidolakan Jinny ia menirukan gaya makeup dan pakaiannya Jinny dan kehadirannya di sekolah membuat para murid yang lain jadi mengira jika Sun adalah Jinny semua jadi heboh bahkan ada orang yang bertanya untuk memastikan jika Sun adalah Jinny cuma Sun tidak bersuara guru juga menyebutkan jika ada murid kelas yang populer menjadi pembicaraan di sekolah semua mata jadi tertuju kepada Sun dan bukannya mengaku Sun seperti senang dikira sebagai Jinny Ajin dan Kim yang tahu jadi merasa aneh dan Hanel langsung angkat bicara jika Sun bukanlah Jinny Hanel yang merupakan teman dekatnya Jinny di Instagram langsung bertanya mengapa Sun berpura-pura menjadi Jinny cuma Sun bilang jika ia tidak pernah mengatakan jika ia sebagai Jinny memang Sun tidak pernah mengatakan dia sebagai Jinny tapi Sun juga tidak protes saat orang lain menganggapnya sebagai Jinny yang membuat Hanel kesal Sun malah mengatakan jika Jinny belum mengungkap identitas aslinya di dunia nyata jadi ia minta teman-teman sekelasnya menghormati privacy seseorang ucapan dari Sun ini jadi semakin membuat dirinya mengaku sebagai Jinny secara tidak langsung perdebatan itu dihentikan si guru Ei Jin jadi mengerti jika sepertinya Sun walaupun cantik tapi tidak puas dengan diri sendiri sehingga berpura-pura menjadi orang lain Ei Jin berjanji sekeras apapun Sun mencoba menjadi Jinny Sun tidak akan pernah bisa pada jam istirahat banyak kelas lain datang untuk melihat Sun secara langsung Hanel juga bingung ia tahu Sun palsu tapi Sun seperti menikmati kepalsuannya itu melihat Ei Jin Sun jadi menghampiri Ei Jin ia lalu mengajak Ei Jin untuk bermain bersama dengan teman yang lain ia juga minta nomor telponnya Ei Jin dan setelah diperhatikan Sun jadi kagum dengan mata Ei Jin yang menurutnya cantik warga kelas lain jadi membicarakan Sun yang terlihat seperti orang baik pulang sekolah Ei Jin langsung menemui Kim Ei Jin bingung dengan keadaan saat ini setelah itu Hanel menelpon dan Ei Jin izin minum minuman kaleng yang disediakan dalam telepon itu Kim bilang jika sedang ada tamu dan lalu menutupnya Kim kemudian bertanya mengapa Ei Jin menonaktifkan Instagram Jeannie Ei Jin lalu bilang jika awalnya ia kesal dengan Hanel insiden celana dalam itu membuat Ei Jin semakin tidak suka dengan Hanel karena menurutnya Hanel bermuka dua Kim jadi bertanya sekarang apa yang ingin Ei Jin lakukan dengan Instagramnya karena Jeannie palsu sekarang hadir jika Ei Jin menghapus Instagramnya maka Jeannie yang asli pergi tapi Sun sebagai Jeannie palsu yang akan mengambil alih orang-orang akan berpikir jika Sun adalah Jeannie yang asli dan Hanel juga terkena imbasnya ia akan jadi sulit percaya kepada orang lagi karena Jeannie sudah banyak menyimpan rahasianya sekarang Hanel melihat Instagram Jeannie dan bingung apa yang terjadi tapi setelah itu ia mencoba menghubungi Kim dan mendengar jika Kim bicara dengan orang lain Kim menutup teleponnya karena ada tamu di rumah Hanel jadinya mendatangi rumah Kim dimana Ei Jin sudah pergi Hanel bertanya dimana tamunya dan Hanel melihat ada bekas lipstick di minuman kaleng Kim mengaku jika tamunya wanita tapi menurutnya Hanel tidak akan kenal Hanel juga bertanya lokasi Kim mengambil gambar untuk foto profilnya Kim bilang jika pertanyaan itu bisa Hanel tanyakan melalui pesan dan Hanel beralasan jika ia sedang dalam perjalanan dan mampir ke tempatnya Kim Kim yang cuek membuat Hanel bingung Hanel jadi memutuskan pergi di tempat lain Ei Jin datang ke undangannya Sun dimana teman yang lain sudah hadir lebih dulu Ei Jin sangat disambut oleh Sun Sun jadi bertanya mengapa teman kelas tidak akrab dengan Ei Jin pertanyaan itu malah membuat suasana jadi canggung dan Sun mencoba melenturkan kekakuan yang ada yang rupanya korban perundungan tidak hanya Ei Jin teman yang lain juga dirundung Joe disana adalah pelakunya dan Joe langsung menyelah ia minta maaf dan bilang jika ia juga dirundung oleh Hanel juga setiap kali Joe melakukan perundungan Joe beralasan jika itu adalah perintah dari Hanel Joe takut kepada Hanel teman-teman yang lain jadi kasihan dengan Joe mereka pun mengejek Hanel Ei Jin jadi tahu bagaimana sifat asli Joe dan Sun lalu berinisiatif untuk melakukan pembalasan kepada Hanel tapi Ei Jin bertanya mengapa Sun ingin melakukan hal tersebut karena Sun belum pernah dibully oleh Hanel mengapa Sun malah ingin mencari musuh pertanyaan itu membuat Sun terdiam Ei Jin lalu izin untuk pergi duluan Joe malah bilang jika pantas saja Ei Jin dirundung karena sikapnya menyebalkan Ei Jin tidak peduli dan Sun menahannya pergi Sun lalu minta maaf dan bilang jika ia pernah dirundung juga di sekolah lamanya orang yang merundungnya sama seperti Hanel jadi hal tersebut membuat Sun terbawa emosi Ei Jin lalu bertanya apakah Sun adalah Jin yang dirundung Ei Jin ingin membuat Sun mengaku secara langsung jika ia bukanlah Jin tapi Sun malah bilang jika sebenarnya ia merasa kesulitan Sun ingin Ei Jin tidak membahas soal media sosial dihadapannya alasannya karena Sun ingin agar orang memperlahukannya seperti Sun bukan seperti Jin ucapan Sun semakin membuat Ei Jin gesal Ei Jin mengabaikannya dan pergi Sun masih tidak mau mengaku jika ia bukanlah Jin malamnya Ei Jin mengupload foto Jin di Instagram Hanel langsung mengeceknya dan merasa aneh selama melihat cafe tempat Jin berfoto sama dengan tempatnya Kim dan diingat-ingat ada minuman kaleng yang dulu pernah ada dengan Kim Hanel jadi mengira jika Jin dekat dengan Kim tapi siapa Jin sebenarnya Hanel mengecek Instagram Jin dan beberapa barang Jin ada pada dirinya dimana barang-barang tersebut pemberian Ei Jin dulu apakah Ei Jin adalah Jin Hanel tentu tidak mempercayainya hari berikutnya mereka bertanya kapan Sun ke cafe dan menunjukkan foto Instagram yang Jin upload karena kemarin pulang sekolah mereka bersama-sama Sun tidak mau membahasnya tapi setelah itu Sun bilang jika makanan disana sangat enak Sun memposisikan dirinya seolah-olah adalah Jin yang membuat teman-temannya percaya jika Sun adalah Jin Hanel lalu masuk kelas dan melihat Sun menggunakan produk kecantikan dari suatu brand Hanel langsung bilang jika Jin tidak menggunakan produk kecantikan dari brand saingannya Sun jadi urung menggunakan produk tersebut Hanel lalu menetap Ei Jin cuma Ei Jin menghindar di jam istirahat Ei Jin makan di rooftop seorang diri ia membaca pesan dari Hanel dan membalasnya Hanel cerita jika ada murid yang mirip dengan Jin di sekolah dan mengaku sebagai Jin tapi Hanel tahu jika itu bukanlah Jin setelah itu Hanel mengajak Jin melakukan panggilan video Ei Jin mencoba menghindar dengan alasan ia sedang makan roti dan tidak mau terlihat jelek Hanel jadi penasaran dengan roti makanannya Jin jadinya Ei Jin memfoto roti yang dikonsumsinya dan mengirimkannya ke Hanel Ei Jin bingung karena hari itu Hanel bukan seperti Hanel yang biasanya jam istirahat habis Ei Jin masuk ke dalam kelas dan terhenti sejenak melihat Hanel di hadapannya ingin pergi perlahan tapi Hanel menarik lengan dan mengambil roti yang dibawa Ei Jin roti yang sama dengan milik Jin Ei Jin tampak sangat takut lanjut ke episode 8 ibunya Hanel dulu adalah pemain teater ia jatuh cinta kepada ayahnya Hanel yang merupakan karyawan kantor biasa mereka menikah dan hadirlah Hanel setelah itu si ayah mulai bisnisnya sendiri tapi mereka bangkrut si ibu jadinya membantu mencari uang dengan kerja di restoran si ayah juga gagal dengan usahanya dan di bisnis yang keempat si ayah baru berhasil tapi si ibu jadi sakit-sakitan si ayah malah kencan dengan wanita lain yang lebih cantik menurut Hanel jika tidak cantik maka lelaki akan meninggalkan wanita di tempat lain Sun menemani Joe potong rambut Sun lalu memberikan saran potongan rambut ke Joe menurut Sun Joe akan terlihat cantik jika rambut pendek seperti Emma Watson karena memuji kecantikan Joe Joe pun termakan saran dari Sun dan minta rambutnya dipotong pendek setelah selesai rambut Joe benar-benar pendek Joe sangat kesal karena menurutnya sangat jelek Sun hanya tertawa tapi ia mendekat dan bilang jika Joe terlihat sangat cantik karena dipuji kebohongan Sun Joe jadi senang dan percaya diri di sekolah Joe jadi bahan ledekan Sun kemudian datang membelanya dengan bilang Joe seperti Emma Watson membuat teman yang lain semakin keras tertawa Sun lalu pergi dan Ajin merasa aneh Hanel juga mencoba mengirimi jini pesan dan ponsel Ajin berbunyi Ajin tahu jika sepertinya Hanel mengirim pesan ke jini Ajin mencoba menyembunyikan ponselnya jam istirahat Ajin lalu ingat tentang Hanel yang mengambil rotinya Ajin merasa identitasnya hampir ketahuan Hanel sudah menganggap jini sebagai sahabatnya jadi Hanel minta agar jini tidak berbohong kepadanya ingatan itu buyar saat Kim datang Kim ikut berada di sebelah Ajin yang ternyata Hanel mengamati dari belakang setelah itu Hanel menemui Kim dan bertanya soal jini apakah Kim tahu soal jini tapi Kim pura-pura tidak mengenal jini Hanel jadi bertanya sejak kapan Kim dan Ajin dekat Kim jadi beralasan jika ia adalah ketua kelas dan guru menyuruhnya untuk dekat dengan Ajin setelah Hanel sering melakukan pembulian kepada Ajin karena jika Ajin melapor maka nama sekolah akan jadi buruk Kim kemudian pergi di rumah Hanel lalu mencari informasi tentang aplikasi pengeditan dimana seseorang yang biasa saja jadi terlihat lebih mempesona Hanel jadi berpikir apakah Ajin adalah jini ia ingat pemberian Ajin sebelum-sebelumnya yang sama dengan apa yang jini kenakan Hanel juga ingat tentang percakapan pribadi mereka tentang Hanel yang berpura-pura anak orang kaya Hanel tidak suka ayahnya dan tentang Ajin yang tidak suka ibunya banyak hal pribadi yang mereka bahas Hanel jadi semakin khawatir apabila Ajin ternyata jini karena di dunia maya jini adalah sahabatnya Hanel Ajin kemudian cerita ke Kim tentang Hanel yang mencurigainya sebagai jini Kim juga menjelaskan jika sebelumnya Hanel bertanya tentang jini dan kedekatannya dengan Ajin tapi Ajin sadar dari foto profil yang digunakan oleh Kim lokasinya sama dengan tempat jini mengambil foto tapi Ajin masih bingung bagaimana Hanel tahu jika dirinya adalah jini Kim lalu menyarankan agar Ajin jujur jika ia adalah jini kepada Hanel tapi Jin menolaknya di tempat lain Hanel datang seorang diri ke cafe dan bertanya tentang jini apakah pernah ke cafe tersebut namun petugas yang ada bilang jika ia tidak ingat hanya saja melihat gelas yang ada di foto tersebut itu bukanlah gelas mereka jadi sepetugas bilang jika mungkin saja temannya Kim yang datang sebelum mereka buka nah Kim dan petugas cafe ini berteman membuat Hanel merasa aneh dan pergi setelah itu Kim menelpon Ajin dan mengatakan jika Hanel mengunjungi cafe dan berusaha mencari tahu siapa jini Kim bilang jika pada akhirnya sepertinya Hanel akan tahu jika Ajin adalah jini Kim menyarankan agar Ajin menemui Hanel esok harinya Hanel mengamati Ajin di kelas dan Joe dengan Sun melintas Joe sudah tidak akrab lagi dengan Hanel bahkan Joe bilang jika Hanel adalah orang dengan penuh kepalsuan entah apa yang ada pada diri Joe tapi sepertinya Sun punya andil membentuk perilaku Joe Hanel setelah itu memfoto Ajin dan kemudian membolos teman-teman yang lain benar-benar tidak suka dengan Hanel Ajin dan Kim juga tidak tahu apa yang terjadi tapi kemudian Kim menunjukkan lokasi keberadaan Hanel kepada Ajin rupanya Hanel ini datang ke sekolah lamanya Ajin ia bertemu dengan anak sekolah dan langsung bertanya tentang Jeannie tapi kemudian Hanel mendapatkan panggilan telpon dari Jeannie agak terkejut Hanel mengangkatnya ia melihat sosok Jeannie ada di layar tersebut yang ternyata Ajin dibantu oleh Kim menggunakan perangkat khusus sehingga membuat tampilan Ajin sama seperti Jeannie mereka akhirnya ngobrol tapi ponsel yang digunakan Ajin ada yang menghubungi jadinya wajah aslinya Ajin terlihat sepintas Kim langsung mematikan telpon dan Hanel jadi merasa aneh Hanel juga dihubungi si ibu tapi ia abaikan ia langsung bertanya ke murid yang lain tentang Jeannie tapi mereka bilang jika Jeannie tidak sekolah di sana Hanel lalu menunjukkan foto Ajin dan mereka mengenalinya Ajin disebut sebagai murid jelek dan Hanel kemudian tak tenang lalu Hanel mencoba menghubungi Jeannie lagi Ajin dan Kim jadinya sangat bingung lanjut ke episode 9 Hanel kemudian naik taksi ibunya tadi sempat menelpon tapi Hanel tidak mengangkatnya ibunya dirawat di rumah sakit dan Hanel jadi mencoba menghubungi ayahnya dan memberitahu kondisi ibu tapi Hanel tak kuasa menahan tangis sesampanya di rumah sakit Hanel melihat ibunya tidak berdaya hidup si ibu berakhir di situ Hanel jadi sangat sedih sementara Ajin dipanggil ayahnya mereka akan pergi upacara kematian ibunya Hanel dilaksanakan Hanel masih terpukul akan keadaan hingga Ajin dan keluarga datang mereka memberi penghormatan terakhir ke ibunya Hanel orang tuanya Ajin mencoba menguatkan Hanel dan setelah itu Ajin duduk di hadapan Hanel Ajin bilang jika ia tidak pernah berniat mengatakan apapun hal pribadi mengenai Hanel Ajin minta agar Hanel tidak perlu khawatir dan saat ingin pergi Hanel bertanya apakah Ajin adalah Jinny Hanel bilang jika karena Jinny ia tidak bisa menjawab telepon terakhir dari ibunya Ajin terdiam ia tidak menjawab apa-apa dan pergi bayang-bayang tangan berdarah hadir ada juga kehadiran orang lain yang terluka Ajin bangun dari mimpi buruknya itu di sekolah Hanel tidak masuk kelas Kim juga jadi tidak fokus di jam istirahat Kim lalu mendekat ke Ajin ponselnya Hanel mati dan tidak dapat dihubungi Kim bertanya apa yang terjadi sebenarnya dan menduga jika Hanel tahu jika Ajin adalah Jinny Ajin hanya diam di tempat lain Joe makan bersama Sun cuma Sun menolak makanan manis Joe jadi bilang kalau di Instagramnya Jinny Jinny suka akan makanan manis membuat Sun jadi menyantap makanan manis itu Sun lalu minta Joe tidak membahas soal media sosialnya di tempat itu Sun lalu memberikan misi untuk Joe yaitu membalas perbuatan Hanel sikap Joe terlihat biasa saja padahal Joe mengaku jika dulu pernah dipukul oleh Hanel membuat Sun jadi curiga tapi kemudian Sun bertanya perbuatan paling keji apa yang pernah Hanel lakukan Joe pun bilang jika Hanel dulu pernah memperlihatkan pakaian dalam Ajin di hadapan orang lain Sun jadi tersenyum dan punya rencana hari berikutnya Hanel sudah kembali ke sekolah dan ketika pelajaran olahraga Hanel jadi izin ke klinik karena merasa tak sehat setelah olahraga usai Ajin mencari sesuatu di tasnya tapi tak ia temukan Ajin lalu bilang ke Kim jika ia kehilangan kalung Ajin tidak peduli dengan harganya tapi kalung tersebut adalah pemberian Lee dulu Kim lalu melapor ke guru Joe kemudian menguping pembicaraan Kim dan guru dan setelah itu datang ke kelas mengatakan jika Kim melapor ke guru jika Ajin kehilangan kalung bundar yang mahal Ajin lalu masuk dan Joe kemudian memastikan apakah kalung bundar milik Ajin hilang Joe tampak sangat bersemangat dan mengeraskan suaranya Joe bertanya menurut Ajin siapa yang mencurinya Ajin hanya diam dan teman yang lain mengatakan jika mungkin saja pencurinya adalah orang yang biasa mengambil barang milik Ajin semua orang seperti menyudutkan Hanel Sun jadi mendekat ke Hanel yang tidur Sun bertanya apakah Hanel yang mencuri tapi Hanel bilang jika ia tidak peduli dengan kalung itu Joe ini sangat vokal dan menuduh Hanel dengan paksa Sun juga menyudutkan Hanel ia ingin melihat apa yang Hanel pegang dan lalu membuangnya setelah itu mencari di tas Hanel kalung milik Ajin sementara Joe mengejek barang milik Hanel yang Sun buang Hanel tidak tinggal diam dan menampar Joe Joe tidak terima dan lalu menjatuhkan barang tersebut dan menginjaknya Sun juga menunjukkan kalung milik Ajin yang ditemukan di tasnya Hanel Sun lalu mendorong Hanel dan memperlakukan Hanel sama seperti Hanel memperlakukan Ajin dulu Hanel menangis dan semua orang menatapnya Kim juga hanya diam dan tidak membantu Ajin tahu ada yang salah Hanel makin histeris Ajin jadi minta Sun menyingkirkan kakinya setelah itu Ajin membawa Hanel pergi dari kelas Ajin membawa Hanel ke UKS dan Hanel masih menangis Ajin juga pergi ia merasakan kesedihan Hanel setelah itu Ajin mendatangi Kim mengapa Kim hanya diam saja saat Hanel diperlakukan buruk padahal Hanel adalah pacarnya Kim tapi Kim bilang jika ia tidak ingin jadi pusat perhatian Ajin tetap menyalahkan Kim Kim lalu menghentikan Ajin dan bertanya mengapa Ajin membantu Hanel Ajin jadi bilang jika dulu Hanel memang memperlakukannya dengan buruk bahkan seharusnya Ajin membenci Hanel tapi Ajin tidak bisa membiarkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa merundung Hanel Ajin lalu bilang jika ia benci Sun berpura-pura menjadi Jinny Ajin juga bilang jika ibunya Hanel meninggal beberapa hari yang lalu itulah mengapa Hanel absen sekolah Kim tidak tahu hal itu membuktikan betapa sampahnya Kim sebagai pacar kemudian Ajin kembali ke kelas semua orang memandang Ajin dan bilang jika pantas saja Ajin dirundung karena Ajin menolak bantuan Ajin kemudian mendekat ke Joe ia bilang jika dulu Joe merundungnya Joe pernah makan agar-agar lalu dimasukkannya ke mulut Ajin dan sering memukul kepala Ajin jadi sekarang mengapa Joe tampak marah saat Ajin kehilangan barang Joe beralasan jika dulu ia hanya bercanda karena menganggap Ajin sebagai temannya Ajin juga bertanya bagaimana Joe bisa tahu kalungnya Ajin mahal dan bundar padahal Ajin tidak pernah menunjukkan kalung itu kepada Joe Joe mengelak ia bilang jika tidak pernah menyebut kalung itu bundar tapi teman yang lain ikut bicara ia tadi dengan jelas mendengar Joe menyebut kalung milik Ajin yang hilang bentuknya bundar Joe mencoba membela diri dengan bilang jika ia menguping pembicaraan Kim dengan guru dan Kim jadi ikut ambil alih tapi Kim tadi bilang ke guru jika bentuk kalung Ajin seperti bulan dan lagi Ajin bahkan tidak tahu harga kalungnya semahal itu pertanyaannya sekarang jika Joe belum pernah melihat kalung itu bagaimana Joe bisa tahu bentuk dan harganya mereka sekarang jadi menyudutkan Joe Joe tidak bisa mengelak lagi hingga teman yang lain bilang jika Joe seperti mencoba menjebak Hanel Joe jadi minta tolong ke Sun tapi Sun berakting dan pura-pura tidak menyangka jika Joe menjebak Hanel tanpa alasan Sun pura-pura sedih namun setelah itu Ajin bertanya ke Sun juga bagaimana Sun bisa tahu jika kalungnya ada di tas Hanel Sun pun mencari alasan lagi ia mengkambing hitamkan Joe dan teman-teman yang lain jadi menenangkan Sun menyalahkan Joe atas perbuatan jahat itu Joe tentu tidak menyangka jika Sun begitu busuk Joe minta bantuan ke teman-teman yang terlibat tapi caranya Joe cukup kasar Joe jadi kesal dan menyesal berteman dengan para pecundang itu Joe jadi dijauhi yang lain ia seperti sudah hilang kendali ia terus-terusan bilang jika bukan ia yang merencanakannya bukan ia pelakunya dan menyemprotkan pemadam api Joe tidak ingin disalahkan dan jadi sangat histeris ia memecahkan kaca Ajin dan Kim diam Ajin menatap kursi Hanel yang sebelumnya disalahkan hingga kelas usai Ajin mengembalikan barang milik Hanel di tasnya hingga kemudian Hanel muncul ia mengusir Ajin hingga Ajin menghentikan dan ingin mengaku yang mana di luar kelas itu ada orang yang mendengar lanjut ke episode 10 Li sekarang sudah menjadi artis ia saat ini akan tampil pentas dan kemudian membaca surat dari Ajin Ajin minta maaf karena sering berkata kasar kepada Li hingga Ajin sadar jika Li selama ini peduli kepadanya ia naksir dengan Li tapi sepertinya mustahil jika cintanya itu terwujud Ajin sebenarnya kecewa kepada Li karena dulu Li berkirim pesan dengan Zini dan mengirimkan video dengan surat itu Ajin berharap Li tidak lagi merasa terbebani Ajin ingin agar Li terus berkarya dan menjalani kehidupannya Ajin berharap Li sukses hingga kemudian pentasnya Li dimulai di sisi lain Ajin melakukan sesi foto ia tersenyum awalnya si fotografer ingin mengedit hasil foto Ajin tapi Ajin bilang jika ia suka dengan foto tersebut foto itu adalah diri Ajin yang sebenarnya Ajin yang menyedihkan bahkan gagal mencintai diri sendiri setelah itu ia kirimkan foto dan surat yang ia tulis sekali balik ke sekarang saat Ajin membereskan barangnya Hanel Hanel menepis tangan Ajin Ajin lalu bilang jika sebenarnya ia adalah Zini Hanel terdiam dan lalu mendekat lagi Hanel kecewa dengan Ajin mengapa Ajin memperlakukannya seperti itu Hanel selalu jahat kepada Ajin tapi setiap malam mereka bersahabat di dunia maya Hanel merasa jika ia adalah permainannya Ajin Ajin jadi bilang jika ia tidak berniat menipu Hanel dari awal Ajin kemudian bertanya jika dari awal ia mendekati Hanel dan bilang jika ia adalah Jin apakah Hanel masih ingin berteman dengan Ajin tapi Hanel hening ia pergi tanpa jawaban dan Ajin jadi semakin menangis tanpa berkata Ajin seperti tahu jawaban dari Hanel di luar kelas orang tertawa sepertinya dari tadi mengamati Ajin dan Hanel kemudian di rumah masing-masing Hanel dan Ajin menangis persahabatan antara Jin dan Hanel sepertinya usai ibunya Ajin jadi khawatir mendengar tangisan Ajin tapi Ajin mengabaikannya hari berganti Kim bertemu dengan Hanel Kim minta maaf kepada Hanel dan Hanel lalu bertanya apakah foto profilnya Kim difoto di tempat itu tapi Kim mencoba mengelak Hanel kemudian ingin mengakhiri hubungannya dengan Kim Hanel menyebutkan jika Kim jahat karena menurutnya hanya ia yang tulus dalam percintaan itu Hanel menangis histeris dan pergi Kim diam tidak menanggapi ujian pun akhirnya berakhir hubungan Ajin Kim dan Hanel jadi semakin canggung sejak insiden Joe mengamuk tidak ada lagi yang mau berteman dengan Joe Sun juga makin disukai dengan teman yang lain ia masih pura-pura menjadi jini dan saat Hanel ingin keluar tak sengaja produk kecantikannya Sun terjatuh Hanel minta maaf tapi Sun tidak terima Sun mengaku jika Hanel telah menghancurkan produk sponsornya dan Ajin lalu fokus dengan ponselnya sementara Sun semakin emosi dengan Hanel tapi tak lama temannya Sun ingin bertanya kapan Sun upload foto karena tepat saat itu jini baru saja upload foto jadi semua orang meragukan jika Sun bukanlah jini yang asli mereka minta Sun menjelaskannya Sun lalu beralasan jika yang mengupload gambar tersebut adalah ibunya Ajin tampak sangat puas dan ketika pulangnya Hanel menunggu Ajin Hanel ingin menjelaskan jika ia masih ingin berteman dengan Ajin sejak awal entah itu Ajin adalah jini atau bukan tapi omongan tersebut Ajin potong Ajin minta agar Hanel tidak berbohong Hanel lalu pergi di rumah saat ingin masuk kamar ibunya menarik Ajin ia ingin bicara tapi Ajin menolaknya si ibu khawatir karena Ajin adalah anak satu-satunya sampai akhirnya Ajin bilang jika ia bukanlah anak satu-satunya Ajin punya seorang kakak dan tidak pernah ibunya anggap tapi si ibu bilang jika Ajin tidak punya saudara si ibu lalu ingin membawa Ajin ke rumah sakit tapi Ajin mendorongnya dan sekarang masuk ke kamar Ajin menangis dan mencoba menenangkan dirinya dulu ia ingat punya seorang kakak perempuan kakaknya punya teman tapi si kakak seperti mengabaikan Ajin Ajin jadinya tidak lagi memanggil kakaknya dan pergi hanya saja rupanya si kakak menyadari Ajin dan mengejarnya cuma saat di jalan mobil datang si kakak menyelamatkan Ajin Ajin yang penuh luka lalu mendekat ke kakaknya yang tidak berdaya mimpi buruk itu terus mengantui Ajin di kelas jam olahraga dimulai Ajin jadi benar-benar tidak fokus saat itulah seseorang menggeledah meja Ajin dan mengambil ponselnya ia melihat Instagram dan mengetahui jika Ajin adalah Jin jam olahraga usai Ajin mencari ponselnya yang tidak tahu ada di mana ia mencoba mencari ke sekitar sampai akhirnya ada kabar jika Sun adalah Jin Kim dan Hanol segera mengecek ponsel fotonya Sun di upload di Instagramnya Jin orang-orang akhirnya percaya jika Sun adalah Jin Ajin pun yang melihat jadi tercengang ponselnya dicuri oleh Sun yang sekarang tersenyum menatapnya Kim sangat kesal begitu pun Hanol lanjut ke episode sebelas Kim konsultasi dengan seorang psikolog sebenarnya Kim pernah berniat untuk bunuh diri alasannya adalah ayahnya Kim seorang rentenir yang cukup dikenal hingga mereka jadi orang kaya baru ayahnya Kim ini adalah orang yang paling ambisius dan tidak menerima kekalahan ia menjadikan Kim sebagai investasinya jadi ketika Kim mengecewakan maka si ayah akan menghukum Kim Kim tidak tahan lagi dengan kehidupan seperti itu dulu pernah ada berita di televisi tentang Kim yang masih di SMP linglung dan sulit bicara efek dari trauma kepada ayahnya dan sekarang hasilnya Kim tidak mengerti perasaannya sendiri ia tidak bisa memahami ekspresi Kim seperti menyembunyikan bahwa dirinya rapuh Kim malah berfikir jika sebenarnya ia adalah monster selama ini ia berpura-pura menjadi manusia normal dan tidak ingin menonjol saat ditanya soal emosi Kim mulai ingat bagaimana ia memperlahukan orang-orang di dekatnya ia begitu cuek bahkan kepada Hanol pacarnya Kim lalu meneteskan air mata selama ini ia terlalu sibuk belajar agar tidak mengecewakan ia bahkan bingung mengapa dirinya menangis kembali ke sekolah Ajin tercengang melihat ke Sun Ajin lalu mendekat dan ingin bicara empat mata dengan Sun Sun pun dengan tampang murah hatinya menyetujui dan mereka keluar di rooftop saat sepi Ajin minta ponselnya dikembalikan tapi Sun minta Ajin mengingat jika dulu ialah orang yang memuji jika mata Ajin bagus Ajin tidak peduli dan minta ponselnya kembali dengan tampang ketakutan Sun lalu bilang jika tidak seharusnya Ajin menipu orang lain tapi Sun tidak akan membocorkan rahasia Ajin karena Ajin masih ingin ponselnya kembali Sun jadi kesal ia lalu mengajak Ajin merenung menurut Sun jika mereka berdua ketahuan berbohong orang yang paling dikritik pasti adalah Ajin pecundang yang jelek Sun lalu pergi dan Ajin jadi historis sementara Kim ke ruang guru dan membahas soal festival yang akan mereka adakan si guru lalu pergi dan di kesempatan itu Kim mengecek informasi pribadi milik Sun setelah itu pergi di toilet Sun tertawa seorang diri melihat ponselnya Ajin ia senang bukan kepalang Instagram Jin itu ada di genggamanya ia membaca pesan yang masuk hingga melihat pesan dari Lee artis yang baru saja debut Sun membaca lebih lanjut dimana Jin Jin mengajak Lee melakukan hal cabul dan ada video yang membuat Sun semakin senang setelah itu di kelas Hanel jadi tidak tenang melihat ke Sun Ajin juga baru masuk dengan sangat murung kemudian Sun benar-benar mengambil alih Instagram Jin Ajin jadi sangat tidak terima banyak juga komentar yang bilang jika Jin akhir-akhir ini berubah dan Ajin dari komputer pribadinya menghapus foto yang diunggah Sun dan lalu mengganti password akunya sementara itu Sun bermain dengan temannya mereka lalu foto bersama tapi Sun sengaja membuat temannya terlihat jelek Sun ingin mengunggahnya ke Instagram si teman awalnya malu tapi akhirnya tidak keberatan dan minta Sun mengunggah di Instagramnya Jin tapi saat ingin diunggah Sun tidak bisa login ke Instagramnya Sun jadi mencari alasan dan izin pergi di toilet Sun masih mencoba login dan kesal dengan Ajin di sisi lain Ajin kini membeli ponsel baru kemudian menghubungi Kim mereka akhirnya ketemuan Kim lalu bertanya bagaimana Sun mengunggah fotonya di akun Jin Ajin lalu menjelaskan dan sekarang akunya sudah berhasil kembali tapi Ajin masih tidak tenang Kim kemudian menjelaskan jika ia sudah menyelidiki tentang masa lalunya Sun Kim mencari tahu sekolah Sun yang lama di sekolah lama itu ada banyak foto Sun di website sekolah diunggah oleh seorang bernama Pluto Kim berhasil menemukan informasi Pluto yang ternyata Pluto tidak tidak lagi sekolah mereka berkirim email jadinya Kim dan Pluto berencana ketemuan di cafe seseorang bernama Pluto lalu mendekat ke Kim mereka kemudian ngobrol berdua si Pluto ini menjelaskan jika di sekolah dulu Sun suka menolong orang yang dirundung tapi melakukan perundungan juga ke para pelaku karena banyak informasi pribadi jadi Kim tak banyak bertanya tapi yang jelas Keji dan Sun itu seperti terulang kembali Sun mendekati orang yang penyendiri dan memujinya Sun juga menyuruh seseorang memangkas rambut di depan semua orang Sun memperlakukan orang yang pernah membuli dan saat itu Pluto yang menjadi korbannya Sun akhirnya Pluto berhenti sekolah dan alasannya Sun mengambil alih akun Jin sepertinya karena Sun serakah dan ingin mendapat perhatian yang banyak Kim menyebutkan jika Sun adalah sosiopat yang akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang ia inginkan menuduh Joe sebagai pencuri jelas adalah idenya Sun belakangan ini juga orang-orang mulai meragukan Sun sebagai Jinny tapi untuk membuktikan jika Sun adalah Jinny ia memanfaatkan Ajin Pluto hanya mengatakan itu saja setelah itu Ajin duduk sendirian di taman ponselnya lalu berdering Sun minta Ajin memberikan kata sandi Instagramnya atau Sun akan memberitahu semua orang sementara Kim ingat perkataan Pluto sebelumnya jika Sun memanfaatkan wajah cantiknya untuk menghancurkan hidup seseorang dan mendapat apa yang ia inginkan Kim lalu menjelaskan jika Sun sudah melakukan perbuatan seperti yang Pluto jelaskan sebelumnya kepada tiga orang berbeda Kim jadi bertanya siapa orang yang paling terancam Hanel juga kini mendapat pesan dari Kim esoknya di sekolah Hanel tampaknya memikirkan pesannya dengan Kim semalam hingga Sun datang mengagetkannya lanjut ke episode 12 nah sebenarnya Ajin ini iri dengan orang yang mendapatkan like lebih sedikit dari Jini mereka mengunggah foto apa adanya kebahagiaan mereka tidak berdasarkan jumlah like kepercayaan diri mereka tidak tergantung dengan media sosial nah Hanel yang mengecek pesan dari Kim lalu didatangi Sun Ajin juga baru tiba dan Sun memuji kecantikan Hanel Hanel lalu menunjukkan produk kecantikannya dan memakaikannya ke Sun Ajin hanya melihat dari belakang sikap Sun yang tiba-tiba baik kepada Hanel itu benar-benar tidak wajar di kelas Sun dan Hanel pun asik sendiri Ajin hanya memperhatikan hingga saat istirahat Ajin menahan Sun pergi Ajin ingin bicara mereka lalu ke rooftop Ajin minta agar ponselnya dikembalikan tapi Sun masih mempermainkan Ajin Sun ingat dulu saat Ajin kehilangan kalung Ajin menyudutkan Sun yang tahu jika kalungnya ada di tas Hanel Sun Sun lalu berbohong dan bilang jika semua itu adalah rencana Jo dan pada saat pulang sekolah dulu Sun mendengar persiakapan Hanel dan Ajin Ajin mengaku sebagai Jini hari berikutnya orang-orang semakin meragukan Sun sebagai Jini Sun kesal dengan Ajin sekarang Sun bilang jika Ajin lah yang paling jahat Ajin mempermainkan Hanel sementara Hanel ia tahu jika Sun bukan Jini tapi Hanel mau menemani Sun Sun juga bilang jika melihat banyak di ponselnya Ajin termasuk video nyali Ajin semakin panik ia jadi ingin menghajar Sun tapi Sun malah tertawa ia tidak takut dengan ancamannya Ajin Sun lalu menyebut Ajin gila dan tetap meminta Ajin memberikan password Instagramnya jika tidak Ajin akan menyesal Sun pergi dan Ajin jadi sangat lemas di rumah ibunya Ajin mencoba menghubungi Ajin tapi tak ada jawaban si ayah juga mencoba menenangkan si ibu si ibu lalu berencana untuk memasukkan Ajin ke rumah sakit di sekolah para murid sedang berdiskusi untuk pengadaan festival hingga Kim lalu menyarankan agar mereka menjadikan Jini untuk memancing orang-orang datang Jini yang terkenal tentu yang lain sepakat Kim melanjutkan jika Jini akan melakukan siaran langsung ia bertanya ke Sun dan Sun agak ragu menyetujuinya Ajin tentu semakin khawatir Kim lalu bilang jika festival kali ini akan menjadi festival terbaik bayangan darah dan tubuh seseorang kembali datang rupanya itu mimpi buruk Ajin si ibu yang mendengar teriakan Ajin jadi mencoba masuk dan si ayah mencoba menenangkan si ibu lalu bilang jika sepertinya kondisi Ajin semakin parah Ajin sering menyebut kakak yang tidak pernah Ajin miliki si ibu lalu pergi hari berikutnya saat dibis Ajin merasa semua orang menatapnya Ajin jadi panik ketakutan dan lagi rupanya orang di depannya itu adalah Sun tapi rupanya itu hanya imajinasinya saja tak ada orang yang menatapnya Ajin jadi semakin panik sendiri di sekolah poster Jini yang akan melakukan siaran langsung ditempel Ajin semakin pusing foto-foto Jini itu membuatnya tak tenang sendiri Ajin jadi mual setelah itu ponselnya berdering Sun terus-terusan minta kata sandi milik Jini Ajin lalu meminta tolong kepada Kim jadi sebelum ini Ajin protes ke Kim yang mengusulkan untuk membuat Jini siaran langsung entah apa yang direncanakan oleh Kim tapi Ajin jadi semakin takut Ajin pun akhirnya mengaku jika di Instagram itu ada pesan antara ia dan Lee awalnya Ajin hanya mengetes Lee untuk melakukan hal yang cabul apakah Lee tipe laki-laki yang brengsek atau bukan tapi Lee malah mengirimkan sebuah video Ajin belum menontonnya tapi Ajin merasa video tersebut tidak baik dan itu ada di ponsel lamanya yang mana ponsel tersebut ada dengan Sun Ajin hanya tidak ingin Sun menyakiti Lee sekarang Ajin ada di posisi yang sulit mungkin Ajin akan memberikan akun Jini kepada Sun Kim mencoba menenangkan Ajin kemudian ingin pulang dan Kim coba tahan Kim bilang jika Ajin butuh sesuatu bilang kepadanya karena mereka berteman dan sekarang Ajin tampak ketakutan hari itu festival dilaksanakan sekolah tampak ramai dan Ajin merasa gugup Sun dan Hanel berkeliling bersama mereka lalu menonton atraksi badut setelah itu si badut mengajak Sun menjadi bagian dari atraksinya di kesempatan itu Hanel lalu pergi dan si badut menunjukkan sulapnya ke yang lain nah Hanel ini mencari keberadaan Ajin tapi setelah pertunjukan itu Sun sadar jika Hanel telah pergi dan saat dicek ponselnya Ajin sudah hilang yang menjadi si badut rupanya adalah Kim Sun juga berhasil menemukan Hanel dan dengan kesal membawanya Sun marah ke Hanel mengira jika ponselnya diambil Hanel Sun minta ponselnya dikembalikan tapi Hanel diem Sun menamparnya dan setelah itu Kim datang menghentikan Kim menunjukkan ponsel yang Sun cari dan membantingnya setelah itu membawa Hanel pergi Sun tampak kesal lalu mengambil ponsel tersebut nah dulu rupanya saat Sun ingin membuka video dari Lee rupanya video tersebut sudah keada luar sa dan tidak dapat dibuka tapi kemudian Sun mendapat telpon dari call center pemulihan data rupanya setelah video tersebut dihapus Sun minta bantuan untuk memulihkan kembali dan sekarang call center tersebut berhasil memulihkan data jadi video Lee yang terhapus itu kini ada lagi di luar para orang-orang menantikan Jin Lee Ajin juga mendapat pesan dari Kim jika ponselnya hancur tapi Kim akan menggantinya nanti di tangga Kim lalu bilang jika ia tidak suka Hanel memukul orang lain tapi Kim juga benci melihat Hanel dipukul Kim kemudian pergi balik ke Ajin Sun tiba-tiba hadir ia memaksa Ajin untuk memberikan password Instagramnya teman kelas yang lain juga sudah menyiapkan untuk live streaming dan Sun menahan kepergian Ajin Sun lalu membawa Ajin ke ruangan dan memaksa Ajin masuk ke Instagramnya Jin Lee karena Ajin diam saja Sun lalu bilang jika video Lee sudah dipulihkan kembali Sun terkata puas dan jika Ajin tidak ingin menghancurkan karirnya Lee maka Ajin harus menurut tapi Ajin tetap menolak ia bilang akan membayar dosa-dosanya dan pergi Ajin tampak semakin takut dimana di festival tersebut rupanya ada kehadiran Lee juga Sun mendekat lagi dari belakang dan mengancam Ajin lagi pilihannya antara mengorbankan Ajin sendiri atau justru Lee Ajin terpaku Lee juga melihat ke Ajin mendekat Lee masih ingat akan Ajin namun Ajin masih diam lanjut ke episode 13 Lee dan Ajin lalu ngobrol berdua Ajin yang diam saja dan terlihat tak tenang membuat Lee mengira jika Ajin sedang marah Ajin lalu melepaskan kalung pemberian Lee dan mengembalikannya Ajin minta maaf karena ia bukanlah orang yang seperti Lee kira setelah itu Ajin pergi keluar dan tiba-tiba chat Jin Lee dan Lee ditampilkan Lee juga keluar dan melihat hal tersebut Sun sekarang mengancam Ajin membuat Ajin segera naik ke panggung ia ingin membuat pengakuan semua mata jadi menatap Ajin Ajin berusaha menutupi gugupnya ia minta maaf karena telah menipu semua orang Lee juga melihat gambar di depan dan lalu mendekat ke Sun Lee malah memutar video percakapannya dengan Jin Lee yang ternyata bukanlah video cabul melainkan Lee sedang menari dan menyanyi membuat Ajin jadi sedih ternyata Lee bukan orang buruk seperti yang selama ini ia kira fansnya Lee lalu bertanya apa hubungan Lee dengan Jin Lee Lee lalu menjelaskan jika ia dulu adalah penggemarnya Jin Lee tapi Jin Lee bukanlah kriterianya ia suka dengan dan orang lain setelah itu Lee izin pergi dan Sun jadi sangat kesal teman yang lain bertanya dan mengapa Sun tidak berteman akrab dengan Lee mereka jadi mempertanyakan jika Sun bukanlah Jin Lee mereka kecewa dan minta Sun menjelaskan sesuatu kemudian Jin Lee upload foto terbaru memperkuat keyakinan orang-orang jika Sun adalah penipu dan bukan Jin Lee Sun tidak berkutik dan lalu ia menunjuk Ajin jika Ajin adalah Jin Lee yang asli Sun mencoba mencari pembelaan dan ia memaksa Ajin untuk jujur jika Ajin adalah Jin Lee yang asli tapi Ajin tetap diam Sun terlihat sangat menakutkan Hanel dan Kim datang membantu memisahkan Sun juga minta Hanel dan Kim mengatakan jika Ajin adalah Jin Lee yang asli tapi tatapan orang lain membuat Sun semakin kesal hingga kemudian seseorang menyeram Sun dengan air panas yang menyeram itu adalah Joe Sun jadi kesakitan Ajin juga tidak menyangka atas perbuatan Joe Kim ingat dulu pernah bertanya kepada Pluto siapa orang yang paling terancam dan Pluto menjawab jika orang yang paling terancam adalah Sun sendiri nah mungkin Pluto ini dulu malah yang menghajar Sun lalu ia dikeluarkan dari sekolah setelah itu Ajin duduk di taman dan membuang poster Jin Lee lalu datang dan duduk di sebelah Ajin Lee jadi tahu jika Ajin adalah Jin Ajin lalu minta maaf dan kemudian Lee mengembalikan kalung pemberiannya dan memasangkannya ke Ajin Lee lalu bilang jika Ajin adalah cinta pertamanya ia memberikan ciuman kepada Ajin setelah itu suasana jadi kikuk sementara itu Kim kini menghubungi Hanel Kim sudah berada di depan rumahnya Hanel dan beralasan jika ia hanya lewat alasan yang sering Hanel katakan saat datang ke rumahnya Kim Kim dan Hanel lalu bisa rampat mata Kim melepaskan kancing pakaiannya membuat Hanel bingung Kim menunjukkan luka di tubuhnya saat ia SMP dulu ia jadi korban kebakaran ia tidak menangis bahkan saat kehilangan keluarganya Kim tidak menunjukkan ekspresi Kim mengira jika ia adalah monster itulah sebabnya selama ini Kim lebih suka bersembunyi Kim tidak ingin ada yang tahu penderitaannya tapi kemudian Hanel membantunya sadar ia bukanlah monster setelah mereka putus Kim merasa hancur ia sedih Kim lalu berterima kasih kepada Hanel karena Hanel bisa mencintainya saat Kim tidak cinta dengan dirinya sendiri Hanel jadi terharu dan memeluk Kim di tempat lain Ejin ke rumah sakit bersama si ayah ibunya perlu dirawat dan si ayah menjelaskan jika si ibu sebenarnya tidak berbohong tapi memang si ibu benar-benar lupa ibunya Ejin hidup dengan penuh penderitaan dulu ia pernah keguguran dan juga kehilangan kakaknya Ejin hal itu yang membuatnya stres berlebihan dan jadi sangat menjaga Ejin si ayah bilang saat pertama kali bertemu dengan si ibu si ibu tersenyum ketika berbicara tentang Ejin Ejin lalu masuk ke ruangan ibunya yang saat itu sedang melamun si ibu lalu mempersilahkan Ejin duduk di sebelahnya si ibu lalu membicarakan kakaknya Ejin ia akhirnya ingat membuat Ejin sedih mereka berpelukan si ibu didatangi oleh si kakak dalam mimpi dan minta agar Ejin tidak merasa terbebani ia ingin Ejin rela si ibu juga minta maaf Ejin jadi semakin histeris mereka berdua selama ini sama-sama menyembunyikan luka Ejin ingat saat kecil dulu punya kakak yang cantik kakaknya punya banyak teman dan Ejin memanggilnya tapi Ejin merasa diabaikan oleh kakaknya Ejin jadinya pergi karena takut orang-orang tahu jika si kakak punya adik yang jelek tapi setelah itu si kakak memanggilnya Ejin malah berlari yang setelah itu mobil menabrak si kakak Ejin selamat dan mencoba menyadarkan kakaknya tapi si kakak sudah sangat sekarat dalam benak Ejin jika salah satu dari mereka harus menghilang seharusnya itu adalah Ejin si kakak kemudian meninggal Ejin yang ingin seperti si kakak lalu memadukan wajah kakaknya dan wajah dirinya hingga tercipta lajin hari berikutnya Hanel datang berkunjung ke tempat Ejin Hanel tercengang melihat kamar Ejin yang dijadikan studio yang biasa Ejin gunakan memotret Ejin berterima kasih kepada Hanel dan Hanel bilang jika pada malam itu Kim menghubunginya Kim membuat rencana untuk membantu Ejin awalnya Hanel curiga dengan hubungan Ejin dan Kim tapi Hanel sadar jika Kim membantu Ejin karena terlihat mirip Kim dan Ejin menyimpan rasa bersalah atas apa yang tidak dilakukan ucapan Hanel yang benar membuat Ejin terharu Hanel ikut sedih karena melihat Ejin menangis mereka berdua jadi sama-sama menangis dan lalu tertawa bersama persahabatan mereka kembali terjalin pada malam harinya selama mengedit foto Jeannie Ejin merekam dirinya menghapus make up ia mengaku jika Jeannie adalah Ejin dan lalu mengunggahnya di Instagram banyak orang yang merasa tertipu tapi ada juga komentar yang salut dengan Ejin tapi setelah itu followersnya Ejin berkurang drastis Ejin menghapus seluruh gambar Jeannie dan menyisahkan foto dirinya sebenarnya tidak lagi bersembunyi tidak ada lagi Jeannie hanya Ejin yang pecundang dan jelek Ejin tidak ingin mengikuti standar kecantikan dengan berlindung di balik Jeannie hari selanjutnya Ejin datang ke sekolah hujatan Ejin didapatkan tapi Ejin sudah memahami resiko perbuatannya saat ingin masuk kelas Ejin mengecek kembali Instagramnya hanya ada 3 orang yang menyukai fotonya Hanel, Kim, dan Lee sekarang Ejin masuk kelas Ejin siap dengan hidupnya sekarang menurutnya tidak apa-apa jika tidak sempurna dan cerita berakhir dan itulah seluruh alur cerita seri Shadowgo Beauty terima kasih sudah menonton jangan lupa like, share, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini follow juga akun sosial media kita untuk update konten seluruh lainnya jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film yang ingin dibahas silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati